Intro Kepada yang terhormat, Dewan Juri, Rekan Kontra yang sama-sama kita banggakan, moderator pencapat waktu, serta para hadirin yang diramati oleh Allah SWT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Chris Rosabila selaku pembicara tiga dari tim pro yang akan menyangga argumen lawan, memperkuat, serta membangun kembali argumen kami. Berdasarkan argumen-argumen yang telah tim kami sampaikan pada pembicara satu dan pembicara dua, saya selaku pembicara tiga kembali menegaskan bahwasannya kami mendukung dengan penuh mosi perdebatan pada kali ini. Yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan seksual harus diajarkan dalam kulit-kulung agama untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial siswa. Dewan Juri yang berhormat, fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya kasus tindakan kejahatan seks yang didominasi oleh kalangan di bawah umur. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan yang didapat oleh seorang anak dari lembaga formal dirasakan masih kurang, apalagi berkaitan dengan seksual. Akses informasi seks yang sangat mudah dari berbagai media akan mempercepat hancurnya generasi penerus bangsa. Ketika seorang anak mengetahui hal tersebut bukan dari ilmu pendidikan, maka yang diterimanya bukanlah sebuah edukasi, tetapi sesuatu yang dikemas sedemikian rupa sehingga perbuatan seks di bawah umur dianggap lumeran. Padahal perilaku tersebut merupakan perilaku yang benar-benar dihindari. Maka dari itu tujuan dari ilmu yang menjelaskan tentang seksualitas merupakan ilmu penting agar seorang anak tidak mencari dengan sendirinya sehingga berpotensi akan berakibat buruk dan fatal karena tidak adanya edukasi tentang bahayanya seks, bebas apalagi di bawah umur. Menyanggah dari argumenti kontra, mereka mengatakan bahwa pendidikan seksualitas itu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tapi bagaimana dengan orang tua yang kurang memiliki waktu dengan anaknya? Tidakkah pendidikan agama yang akan menanggung atas mengerti dan kejadian orang-orang? Tidak terima kasih. Artinya kasus-kasus selama ini yang terjadi itu benar-benar karena kurangnya pengajaran yang diberikan buruk terhadap para siswa. Tentu saja dalam memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikulum agama merupakan solusi yang tepat. Izinan terupsi saudara. Silahkan. Baik, izin terupsi bahwa kami tidak hanya mengatakan pendidikan seksual menjadi tanggung jawab keluarga dan apabila keluarga tidak memiliki waktu terhadap anaknya telah dikatakan oleh saudara tim kami di dalam pernyataan Dr. Khalid Abdul Fadu pendidikan seksual adalah isu yang komplek dan sensitif dan lebih tepat jika disampaikan dalam pendekatan yang netral dan ilmiah itu menjadi salah satu opsi juga selain kurikulum agama dan selain tanggung jawab keluarga dan orang tua. Terima kasih. Kehidupan seks bebas telah merebak kekalangan kehidupan remaja dan anak. Hal ini disebabkan oleh media yang saat ini dengan mudah dapat diakses oleh siapapun. Payangan maupun gambar yang mengandung unsur pornografi telah tersebar ruas di lingkungan anak melalui handphonenya. Ditambah sikap orang tua yang seringkali menganggap seks adalah hal yang tabu dan tidak penting untuk di edukasikan kepada anaknya. Padahal edukasi tentang seksual ini sangatlah penting. Peranan orang tua dan pendidikan agama sangatlah penting untuk mengantisipasi perilaku anak remaja yang rentang dengan resiko gangguan kesihatan salah satu penyakit HIV AIDS yang disebabkan komosi. Isin interupsi saudara. Silahkan. Baik, isin interupsi bahwa saudara mengandungkan peranan orang tua dalam mengajar pendidikan seksual sangat penting. Bukankah Dewan Curi yang telah mematma saudara tim pro telah mendukung pernyataan kami? Terima kasih. Tetapi, terima kasih atas interupsinya. Tetapi fakta di lapangan masih banyak orang tua yang kurang memilih waktu untuk anaknya. Dikarenakan banyaknya orang tua yang sibuk bekerja. Berdasarkan data Komite Perlindungan Anak dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 62,7 persen remaja telah melakukan seks di luar nikah dengan perempuan yang hamil di luar nikah berasal dari kelompok remaja. Serta di antaranya pernah melakukan aborsi dan kasus terdampak HIV ini, 30 persennya berusia remaja. Pentingnya pendidikan seks yang diberikan baik dari berbagai arah. Tidak hanya orang tua yang berkewajiban memberikan edukasi tentang seks, tetapi kurikulum agama juga harus mampu mematahkan bahwasannya pembahasan tentang seks ini merupakan hal yang tabur untuk dibahas. Tujuan pendidikan seks dalam Islam adalah untuk menjaga kemas keselamatan, kehormatan, dan kesucian anak-anak, maupun remaja di tengah-tengah masyarakat dan marahnya media sosial. Pendidikan seks diadakan adalah untuk membantu seseorang agar dapat bertanggung jawab atas penggunaan alat kelaminnya serta mabung. Berdasarkan argumen-argumen yang telah tinggal disampaikan, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan. Terima kasih telah menonton!